Halo, conference. Di sini kita punya soal tentang pecahan. Pada soal, kita diminta untuk menentukan bentuk yang paling sederhana dari pecahan berikut. Yuk, kita kerjakan soalnya sama-sama, conference. Nah, pada soal pertama, kita diminta untuk menyederhanakan 66 per 88. Nah, cara menyederhanakan pecahan itu, kita cari FPB dari pembilang dan penyebutnya. Nah, kenapa nih kita harus mencari FPB-nya? Supaya kita dapat membagi terbesarnya untuk membagi pecahannya. Nah, cara mencari FPB adalah kita buat pohon faktor dari 66 dan 88. Nah, cara membuat pohon faktor, pertama untuk 66, kita bagi 66 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 2. Hasilnya adalah 33. Lalu kita bagi 33 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 3, hasilnya 11. Selanjutnya, untuk 88, kita bagi 88 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 2, hasilnya 44. Kita bagi 44 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 2, hasilnya 22. Kita bagi 22 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 2, hasilnya 11. Nah, sekarang kita buat faktorisasi prima dari 66 dan 88. Untuk 66 berarti 2 dikali 3 dikali 11. Nah, untuk 88 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 11. Nah, karena 2-nya dikali 3 kali, dapat kita ubah menjadi 2 pangkat 3 dikali 11. Nah, cara mencari FPB adalah kita ambil faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini faktor yang sama adalah 2 dan 11, berarti 2 dikali 11. Nah, untuk 2, pangkat terkecilnya adalah 2 pangkat 1 atau 2. Nah, untuk 11 kebetulan pangkatnya sama, berarti kita ambil 11 saja. Nah, berarti FPB-nya adalah 2 dikali 11 yaitu 22. Nah, sekarang kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya yaitu 22. Menjadi sama dengan 66 dibagi 22, hasilnya 3. Per 88 dibagi 22, hasilnya 4. Nah, berarti bentuk paling sederhana dari 66 per 88 adalah 3 per 4. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang kedua. Kita diminta untuk menjadarhanakan 33 per 99. Nah, kita buat pon faktor dari 33 dan 99. Kita bagi 33 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 3, hasilnya 11. Selanjutnya, kita bagi 99 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 3, hasilnya 33. Kita bagi 33 dengan bilangan prima terkecilnya yaitu 3, hasilnya 11. Sekarang kita buat faktorisasi prima dari 33 dan 99. Untuk 33, faktorisasi primanya berarti 3 dikali 11. Untuk 99 berarti 3 dikali 3 dikali 11. Nah, 3-nya kalau dikalikan 2 kali dapat kita ubah menjadi 3 pangkat 2 dikali 11. Nah, selanjutnya berarti untuk FPB-nya faktor yang sama adalah 3 dengan 11. Berarti 3 dikali 11. Nah, di sini 3-nya yang pangkatnya paling kecil adalah 3 pangkat 1. Jadi, kita ambil 3 pangkat 1 atau 3. Nah, untuk 11 pangkatnya sama, berarti kita ambil 11. 3 dikali 11 hasilnya 33. Nah, sekarang kita bisa bagi pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya yaitu 33. Menjadi sama dengan 33 dibagi 33 hasilnya 1. Per 99 dibagi 33 hasilnya adalah 3. Nah, berarti bentuk paling sederhana dari 33 per 99 adalah 1 per 3. Nah, mudah kan, ko friends? Akhirnya kita sudah menemukan di jawaban yang tepat. Tetap semangat ya dalam belajarnya.